Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nana Kostim Yusuf Penulis buku Seven Awareness Founder dari Yayasan Rumah Kesadaran Dan juga pengasuh pondok Anak Koya Serpong, Tangerang Selatan Hari ini adalah hari yang sangat isimewa 22 Oktober yang diperingati di Indonesia adalah Hari Santri Nasional Tempatnya tahun 2024 Di hari santri ini Pemerintah Indonesia memiliki pemerintahan baru Presiden dan Wakil Presiden Pak Prabowo dan Wakilnya Juga Menterinya juga baru Termasuk Menteri Agama Prof. Dr. Haji Nasaudin Umar Hari Santri sebenarnya diperingati Atau tepat pada tanggal 22 Oktober Di Indonesia yang merupakan penghormatan Terhadap peran besar santri dan ulama Dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia Serta kontribusinya dalam menjaga persatuan Dan kedaulatan negara Republik Indonesia Kapan hari santri itu ditetapkan dan oleh siapa Keputusan Presiden pada nomor 22 tahun 2015 Tentang hari santri nasional pada hari itu Peringatan hari santri sendiri Ya berhubungan dengan revolusi jihad santri Yang dikeluarkan oleh Hadratu Sheikh G. Haji Hashim Ash'ari Pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Pendiri NU atau Nahdlatul Ulama Pada tanggal 22 Oktober 1945 Resolusi ini memomobilisasi santri dan masyarakat Untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Khususnya melawan pasukan kolonial Belanda Yang kembali ke Indonesia pasca proklamasi Jadi ternyata Belanda masih menggoyang Indonesia Walaupun sudah ada proklamasi Resolusi jihad santri ini menjadi semangat perjuangan Dalam pertempuran yang dikenal Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 Sebenarnya makna hari santri sendiri Tidak terikat secara fisik atau perjuangan fisik Tetapi juga melibatkan kontribusi yang luas Membangun karakter bangsa Melalui pendidikan, akhlak, dan nilai-nilai keislaman Jadi para guru-guru di madrasa Guru-guru di sekolah Ya itu juga adalah para pejuang santri-santri Yang menegakkan karakter mulia melalui pendidikan Santri diharapkan terus berperan Dalam menjaga harmoni Keberagamaan Nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dan sebenarnya perjuangan hari santri Tentu saja tidak dalam bentuk fisik Atau perang militer Kita berperang Ya secara fisik atau militer Tetapi juga berbagai aspek kehidupan bangsa Misalnya Ya Perjuangan kemerdekaan Tentu saja itu adalah melawan penjajah Resolusi jahat santri yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh tanggal 22 Oktober 1945 Menjadi landasan spiritual dan moral Bagi santri untuk melawan upaya Belanda Dengan semangat ya Yang luar biasa Kebulwaton minal iman Menjadi sebuah ya afirmasi yang kuat Yang mendorong para santri dan masyarakat dan ulama Berjuang melawan penjajah untuk Indonesia Resolusi ini Mampu memobilisasi santri dan ulama dan masyarakat dalam pertempuran Khususnya pertempuran Surabaya yang menjadi salah satu momentum penting Dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Itu adalah Makna hadis santri menurut Atau dalam konteks perjuangan ya Tentu saja Yang kedua adalah membela tanah air Perjuangan santri juga Membela atau meliputi Membela kedaulatan negara Mengangkat senjata Berkorban jiwa dan raga Demi kemerdekaan Indonesia Saya sering ditanya oleh Sahabat-sahabat Apa rahasia Indonesia bisa merdeka Dan saya menjawab Ya para pejuang Indonesia Enggak pernah meminta gaji di awal sebelum merdeka Sebelum berperang Seandainya mereka meminta gaji di depan Sebelum menembak musuh Menembak kolonial Belanda Mungkin Indonesia belum merdeka Maka spirit itulah yang harus dirawat oleh para santri Bagaimana kita berkontribusi dulu untuk negeri Dan pasti akan ada yang kembali kepada kita Bukan kebalikannya Saya dapat apa dulu baru berkontribusi Mana yang kedua di hari santri ini adalah Para pejuang Atau para yang memperjuangkan spiritual dan moral Ini juga sangat berat Di era anak-anak generasi Z Generasi millennial Alpha dan sebagainya Penyebaran nilai-nilai keislaman Santri berperan dalam menjaga Dan menyebarkan nilai-nilai keislaman yang moderat Dan rahmatan lil'alamin Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam ini Termasuk alam ini tidak hanya manusia Termasuk juga alam, lingkungan Dan juga ekosistem yang ada Merawat bumi dan sebagainya Ini juga termasuk keterlibatan sosial Harmoni dan kedamaian di tengah masyarakat Yang kedua adalah Penguatan akhlak dan etika Atau adab atau moral Melalui pendidikan di ponok pesantren Santri diajarkan bagaimana memiliki akhlak yang mulia Etika yang baik Serta integritas dalam kehidupan sehari-hari Yang membantu dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis Itu juga sangat penting ya Dimaknai pada hari Santri Yang jatuh atau tepat pada hari ini 22 Oktober ya tepatnya 2024 ini Kemudian Makna yang ketiga juga dalam perjuangan sosial Dan kebangsaan Jadi Santri juga memiliki Perjuangan ya Tadi dalam dunia Memang dunia perang juga Siap Dunia spiritualitas juga Siap Dan juga dalam dunia Dalam dunia sosial Dan kebangsaan Apa itu di hari Santri Tepatnya pada hari ini Hari Santri Nasional ini Teman-teman yang great Sahabat-sahabat debat Bahwa Bahwa perjuangan para Santri Dalam bangun sosial dan kebangsaan ini Membangun masyarakat Jadi Santri membangun masyarakat Santri tidak hanya fokus pada ibadah ritual Tetapi juga berperan besar dalam membangun masyarakat Seperti terlibat dalam kegiatan sosial Membantu masyarakat miskin Serta aktif dalam kegiatan Gerakan-gerakan kemanusiaan Itu juga adalah bagian dari Revolusi Jihad Santri Di era modern ya Kemudian juga Mempromosikan persatuan-kesatuan bangsa Jadi Tugas yang juga tidak dianggap remeh Adalah para Santri Di hadis Santri ini adalah Bagaimana mempromosikan persatuan-kesatuan bangsa Karena bangsa ini Mudah dirong-rong oleh Musuh dari luar Tapi musuh juga membuat cara Bagaimana merorong bangsa dari dalam Hal ini juga disampaikan oleh Presiden Soekarno Bahwa musuhku lebih mudah Dibandingkan kelak pada zamanmu nanti Musuhku jelas Sementara musuhmu seringkali adalah Bangsamu sendiri ya Jadi Itu juga perjuangan Santri ya Bagaimana Santri di era modern seperti hari ini Santri di era modern tentu saja Berhubungan dengan inovasi dan kontribusi dalam berbagai bidang Dalam era modern Santri juga dituntut untuk kontribusi dalam dunia digital Ekonomi, teknologi Banyak Santri yang berperan dalam menciptakan inovasi Menjadi wira usahawan, entrepreneur, pemimpin, leader, profesional Yang selalu berlanda sepanjang nilai moral dan agama Ya saya juga masih ingat bahwa Saya sendiri sedang menulis buku tentang Bukan entrepreneurship tapi religiopreneurship Religiopreneur ya itu juga backgroundnya adalah Santri Perjuangan melawan hoax dan radikalisme Ini juga hal yang Bagian dari Santri di era modern hari ini Bagaimana Santri bisa berperan aktif dalam melawan informasi hoax Radikalisme, propaganda yang merusak persatuan bangsa Dalam edukasi dan penggunaan media sosial secara bijak Jadi perjuangan Santri tidak cukup sebatas Ya sebatas fisik Tapi juga melibatkan mental, spiritual, sosial, ekonomi dan sebuah hal Sehingga pada ujungnya bagaimana menciptakan Indonesia yang adil Makmur, sejahtera dan religius Sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan juga Pancasila Sahabat-sahabat Inggris Saya yang mengucapkan selamat dari Santri Nasional Ya tahun 2024 Dan mari kita terus belajar semangat Dan menjadi santri-santri di atas rata-rata Saya Nara Qasim Yusuf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Be Transhuman